selamat menikmati video kali ini kita akan merangkum matur cerita film yang dulu sangat populer di era tahun 90an film ini menceritakan seorang pria bernama Ko Chun yang memiliki kemampuan hebat dalam bermain judi dan saking hebatnya dia sampai-sampai dijuluki sebagai dewa judi namun suatu hari dia mengalami kecelakaan dan membuatnya hilang ingatan dan kejadian itu membuatnya menjadi orang hilang apakah skill bermain judinya juga akan ikut menghilang? oke seperti biasa tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ke anur sebutnya scene awal dari film ini menunjukkan tempat di sebuah kasino yang berlokasi di San Francisco Amerika Serikat dalam kasino itu terlihat ramai orang berkumpul sedang bermain judi namun dalam ruangan sekuriti nampak ada seseorang yang mengawasi perjudian menggunakan kamera pengawas mereka mengawasi dari monitor seseorang yang selalu saja menang mereka juga memperhatikan pria itu sering sekali memainkan cincinnya yang ada di jarinya pengawas itu kemudian mengecek datanya di komputer setelah mengecek datanya di komputer pria yang dicuriga itu ternyata adalah Ko Chun manager dari kasino itu kemudian datang menemuinya untuk mengusirnya secara halus karena dapat merugikan kasino setelah Ko Chun pergi bandar dari kasino itu kemudian bertanya pada manager siapakah pria yang tadi si manager itu lalu bilang bahwa dia adalah sang dewa judi setelahnya scene berganti ke Tokyo Jepang Ko Chun disini datang untuk memenuhi tantangan dari Tuan Wang yang saat itu menjadi penjudi terbaik kedua setelah bersantai sejenak bersama kekasihnya yang bernama Jenet Ko Chun kemudian diberitahu oleh asistennya Yi bahwa permainan akan segera dimulai pertandingan antara Dewa Judi dan Tuan Wang membuat orang-orang ramai datang untuk melihat pertandingan mereka Tuan Wang disini bermain ditemani bersama asistennya yang bernama Nonachi bandar kemudian menjelaskan permainan akan dibagi menjadi dua babak Ko Chun disini sedikit mengejek Tuan Wang Ko Chun bilang bahwa jika dia kalah sekali saja maka kemenangan akan menjadi milik Tuan Wang permainan kemudian dimulai dengan permainan Manjong dimana peraturan dari permainan ini adalah siapa yang memiliki nilai total terbesar akan menjadi pemenang Tuan Wang kemudian terlihat percaya diri dengan nilai poinnya yang sebesar 750 ribu Ko Chun lalu bergantian untuk memperlihatkan poinnya yang ternyata nilai poinnya sebesar 800 ribu lebih besar dari nilai poin yang dimiliki oleh Tuan Wang Tuan Wang pun disini terlihat kaget dan terheran babak kedua dari permainan selanjutnya adalah permainan dadu Tuan Wang kemudian meminta Nonachi asistennya untuk menggantikannya karena sepertinya Nonachi lebih jago dalam permainan ini peraturan dalam permainan ini adalah yang memiliki total nilai dadu terkecil maka dialah yang akan menjadi pemenang Nonachi kemudian mendapat giliran pertama untuk mengocok dadunya saat mengocok dadunya Ko Chun disini mengamati permainan dari Nonachi kemudian Nonachi selesai mengocok dan memperlihatkan nilai dari dadunya ternyata nilai dari total jumlah 6 dadu itu adalah masing-masing satu yang berarti nilai dadu dari Nonachi adalah 6 nilai terkecil yang bisa didapatkan dalam permainan itu lalu tibalah giliran Ko Chun Ko Chun disini meminta untuk mengganti gelas kocokannya yang dia bilang terlalu ringan setelah mendapat gelas yang diminta Ko Chun pun mulai mengocok dadunya dan ternyata setelah Ko Chun memperlihatkan dadunya dia ternyata membuat 1 dari 6 dadu itu pecah sehingga tidak dapat dihitung dan membuat dia mendapat nilai 5 dan menjadikan Ko Chun pemenang dari pertandingan tersebut malam harinya setelah pertandingan Tuan Wang pun mengungkapkan maksud sebenarnya dari tujuannya Tuan Wang meminta Ko Chun untuk mengalahkan seorang penjudi dari Singapura yang bernama Chan Kam Sing Tuan Wang bilang bahwa ayahnya kalah berjudi dan bunuh diri melawannya karena Tuan Chan bermain secara curang Ko Chun lalu bilang bahwa Tuan Chan adalah orang yang diburu oleh berbagai negara sehingga hanya bisa membuatnya bermain di perairan internasional Yi kemudian menasehati Ko Chun agar lebih baik tidak melawannya karena bisa membuatnya berada dalam masalah mendengar hal itu tiba-tiba Tuan Wang mencoba bunuh diri tapi dihentikan oleh Ko Chun Ko Chun akhirnya bersedia melawan Tuan Wang dan hanya meminta coklat sebagai imbalannya oh iya guys Ko Chun disini memang orangnya sangat senang memakan coklat ya Tuan Wang kemudian memberi Ko Chun pengawal pribadi untuk menjaga keselamatannya yang bernama Dragon Scene lalu berganti dan kita diperkenalkan dengan Michael Michael disini adalah seorang berandalan dan penjudi amatir yang sering sekali kalah sore harinya dia terlihat sedang bermesraan bersama kekasihnya membicarakan tentang masa depan dan hubungan mereka lalu saat mereka hendak pulang mereka melewati jalan setapak yang ternyata adalah milik Sing Sing disini bilang agar Michael tidak melewati jalan pribadinya Michael dan Sing disini lalu akan berkelahi namun dihentikan oleh pacarnya malamnya karena dendam Michael lalu memasang jebakan untuk Sing di jalan setapaknya agar saat Sing melewatinya dia jatuh dan terpelosok ke bawah bukit di lain tempat Ko Chun terlihat sedang menemani temannya berjudi Ko Chun kemudian melihat permainan curang yang dilakukan lawan dari temannya melihat hal itu Ko Chun lalu menyarankan agar temannya berhenti tapi malah justru membuat temannya diledek oleh lawannya Ko Chun akhirnya bermain menggantikan temannya karena dia tahu mereka bermain curang Ko Chun lalu meminta pelayan yang mengocok dan membagikan kartunya permainan pun berlanjut dan Ko Chun tentu saja terus menang lalu di saat permainan terakhir lawan Ko Chun merasa bahwa kartu yang dimilikinya sangat bagus dan mereka akhirnya menaruhkan semua uang yang mereka punya tapi tentu saja sebagus apapun kartunya Ko Chun tetaplah menjadi pemenangnya setelah pertandingan selesai Nam lawan dari Ko Chun tidak terima karena kalah kemudian memerintahkan anak buahnya agar mencegah Ko Chun di jalan dan mengambil kembali cek uang yang telah dia berikan namun sayangnya rencananya gagal karena saat di kereta ternyata Ko Chun telah memanggil Dragon untuk melindunginya yang membuat semua anak buah Nam dengan mudah dapat diatasi setelah kejadian itu Ko Chun akhirnya memutuskan pergi tidak lama kemudian Ko Chun kemudian bertemu dengan Sing yang membawa dua anjingnya dan dengan hanya menatap mata anjingnya Ko Chun berhasil membuat anjing-anjing dari Sing lari dan Sing pun lalu ikut berlari mengejar anjing-anjingnya setelah kejadian itu beberapa saat kemudian Ko Chun yang sedang berjalan di jalan setapak malah terkena jebakan yang dibuat oleh Michael jebakan itu lalu membuat Ko Chun jatuh dan terperosok ke bawah bukit saat terjatuh kepala Ko Chun sempat terbentur batu hingga berdarah tidak jauh dari tempat itu ternyata Michael dan teman-temannya mendengar jebakan mereka berbunyi dan langsung berlari ke sana dan terkejutnya mereka ternyata yang terkena jebakan itu bukanlah Sing tapi malah orang lain karena merasa bersalah mereka pun akhirnya membawa Ko Chun ke rumah mereka untuk diobati saat sedang diobati Michael dan temannya kemudian mengelidah Ko Chun dan mereka menemukan banyak uang di sakunya tapi mereka tidak dapat menemukan kartu identitasnya beberapa saat kemudian Ko Chun akhirnya terbangun Ko Chun yang kebingungan karena dia bangun di tempat yang tidak dia kenal dan dalam keadaan kepala yang masih sakit dia pun keluar dari kamarnya yang membuat nenek Michael terbangun dan berteriak karena kaget suara dari neneknya pun terdengar oleh Michael dan pacarnya yang langsung berlari ke kamar neneknya Michael disini pun marah dan mencoba memukul Ko Chun karena dia kira Ko Chun berbuat sesuatu yang tidak-tidak tapi setelah dijelaskan oleh neneknya bahwa Ko Chun hilang ingatan Michael pun kemarahannya meredah Jane pacarnya lalu bilang agar mereka lebih baik merawat Ko Chun terlebih dahulu sampai mereka tahu siapa dia sebenarnya Ko Chun tiba-tiba lalu mencari coklatnya dan karena Ko Chun sangat menyukai coklat lalu mereka pun memanggilnya dengan nama coklat besokan harinya setelah mereka memandikan Ko Chun dan memberinya sarapan ternyata nasi yang dimiliki nenek Michael habis karena dimakan Ko Chun lalu mereka memiliki ide agar dapat mengambil uang yang dimiliki oleh Ko Chun Michael dan teman-temannya lalu membawa Ko Chun ke tempat judi rumahan dia lalu bilang ke pemilik tempat judi bahwa dia membawa sepupunya dari Amerika yang memiliki banyak uang Michael bilang ke pemilik bahwa Ko Chun akan kalah di permainan judi dan hasil kekalahannya akan dia bagikan dengan pemilik tempat judi dan setelah sedikit ninggo-ninggoan akhirnya pemilik tempat judi pun setuju dalam permainan judi Ko Chun sempat membuat Michael dan teman-temannya khawatir karena permainannya tapi di saat-saat terakhir Ko Chun mendapatkan sedikit ingatan bermain judinya dan berhasil mengalahkan pemilik tempat judi yang membuat Michael dan teman-temannya kaget karena trik yang dia gunakan sesampainya di rumah Michael lalu menjejal kembali permainan kartu dari Ko Chun karena dia sangat penasaran dan ingin tahu trik yang digunakan Ko Chun yang membuatnya menang melawan pemilik tempat judi di saat mereka memulai permainan Michael pun berbuat curang dengan cara menyembunyikan dua kartu dengan nomor tiga tapi setelah dikocok dan dibagikan anehnya kartu yang dimiliki Ko Chun tetap memiliki angka tiga dan kartu yang tadi disembunyikan oleh teman Michael jadi berubah tahu akan kemampuan Ko Chun dalam bermain judi akhirnya Michael memiliki ide untuk membawa Ko Chun ke berbagai tempat perjudian agar menghasilkan banyak uang dan benar saja Ko Chun selalu memenangkan setiap permainannya kemenangan Ko Chun pun akhirnya membuat mereka memiliki banyak uang dan membuat hidup mereka yang sebelumnya pas-pasan kini dapat membeli sebuah mobil tapi suatu hari Michael tidak bisa lagi berjudi karena dia kehabisan uangnya yang dia pakai untuk berfoya-foya untuk bisa berjudi lagi maka Michael memutuskan untuk meminjam ke seorang rentenir karena dia yakin Ko Chun pasti akan menang tapi sayangnya harapan Michael sepertinya tidak seperti yang dia inginkan karena Ko Chun tidak diberi coklat kesukaannya saat bermain yang membuat dia bermain tidak seperti biasanya dan akhirnya membuat Ko Chun kalah dan menghabiskan semua uang yang tadi dipinjam oleh Michael hal itu pun membuat Michael marah Michael kemudian mengajak Ko Chun ke tempat yang ramai dan berniat untuk meninggalkannya Michael kemudian pergi dengan menaiki bis sementara Ko Chun masih menunggu Michael karena Michael bilang dia hanya pergi sebentar untuk ke toilet sementara itu Michael yang ada di dalam bis merasa bimbang dengan keputusannya kemudian dia pun memutuskan untuk kembali menjemput Ko Chun namun ternyata Ko Chun sudah tidak ada di tempat dia terakhir meninggalkannya Michael yang merasa berdosa lalu mencari Ko Chun di sekitar dan saat dia sudah mulai putus asa tidak sengaja dia akhirnya menemukan Ko Chun yang sedang makan es krim coklat Michael lalu berkata ke Ko Chun bahwa dia tidak akan meninggalkannya lagi keesokan harinya Michael membawa Ko Chun ke dokter untuk diperiksa dokter lalu bilang penyebab Ko Chun menjadi hilang ingatan dan terlihat seperti orang idiot adalah karena kepalanya yang terbentur sehingga membuat darahnya terhalang dan biaya untuk menyembahkannya cukup mahal sekembalinya dari dokter Michael lalu berencana menjual semua barang-barang miliknya untuk membiayai pengobatan dari Ko Chun lalu di suatu malam Jane mendapat telepon orang yang menelepon itu ternyata adalah rentanir yang meminjamkan uangnya ke Michael mereka mengancam akan menyakiti Michael jika hutang-hutangnya tidak segera dilunasi Jane yang sadar Michael telah diculik lalu segera mendatangi rentanir itu namun dengan uang yang kurang Jane juga mengatakan bahwa dia membawa dewa judi bersamanya yang dimana hutang-hutang Michael sisanya akan dibayarkan setelah mereka memenangkan permainan judi namun tentu saja si rentanir tidak percaya begitu saja kalau Ko Chun ini adalah dewa judi dan mengejeknya untuk membuktikannya si rentanir lalu mengajak Ko Chun bermain dan setelah diberi coklat kesukaannya Ko Chun pun langsung dengan mudah melibas habis permainan dari si rentanir itu Ko Chun juga dapat merempas pisau yang dipegang si rentanir dan memainkan di depan mukanya sampai si rentanir ketakutan lalu si jen tiba-tiba mengambil pisau dari tangan Ko Chun dan menancapkannya di kaki si rentanir dengan kaki yang tertusuk dan jen yang mengancamnya akhirnya si rentanir setuju untuk membebaskan Michael malam harinya scene berganti ke jenet kekasih dari Ko Chun jenet di kamarnya terlihat sedang membuat rekaman suara yang berisi tentang G yang sudah tidak lagi setia beberapa saat kemudian G kemudian datang ke kamar jenet G disini berniat berbuat jahat dan memperkuasa jenet yang ternyata G memang secara diam-diam memiliki perasaan pada jenet dan tentu saja jenet disini melakukan perlawanan tapi dia tidak sengaja terjatuh dari lantai dua yang membuatnya tewas seketika keesokan harinya Jin datang ke enam yang merupakan teman dari Tuan Chan Jin disini bersekongkol dan berencana membunuh Ko Chun yang ternyata sudah diketahui lokasinya oleh Yi selama ini akhirnya rencana penyergapan Ko Chun pun dimulai disini anak buah dari Chan datang menggunakan mobil untuk mendatangi di tempat Ko Chun berata beruntungnya Ko Chun dan Michael yang saat itu berada di dalam hotel lebih dulu bertemu dengan Dragon Dragon lalu memberitahu Michael bahwa Ko Chun adalah Dewa Judy dan sekarang sedang diburu oleh pembunuh mereka akhirnya memutuskan untuk lari keluar dari gedung Michael lalu meminta salah satu pistol dari Dragon untuk membantunya tapi ternyata Michael disini sebelumnya belum pernah memegang pistol mereka pun semakin terdesak dan Ko Chun disini berpas-pasan dengan Yi setelah berbincang-bincang dan yakin bahwa Ko Chun benar-benar hilang ingatan Yi pun akhirnya memutuskan untuk membunuh Ko Chun dan menondongkan pistol ke arahnya Michael yang melihat kejadian itu dengan cepat lalu menubruk Yi dan berhasil mengalahkannya karena ketakutan Ko Chun berlari sekuat tenaga saat berlari Dragon yang melihat Ko Chun lalu berusaha menenangkannya namun ternyata masih ada musuh yang tersisa Dragon pun dipeluk dari belakang yang membuatnya tidak bisa bergerak karena tidak bisa bergerak membuat Dragon menjadi sasaran empuk dari tembakan Ko Chun yang melihat Dragon ditembaki tiba-tiba mendapatkan kembali kemampuannya dalam bertarung dan mampu membantai para anak buah Nam setelah berhasil mengalahkan anak buah Nam Ko Chun kemudian tiba-tiba lari ketakutan dan dia berlari keluar gedung saat Ko Chun keluar dari gedung tiba-tiba kakinya tersantung yang membuat kepalanya terbentur asfal tak cukup sampai disitu Ko Chun juga ditabrak mobil dan kepalanya juga tidak sengaja terbentur kaca mobil akhirnya Ko Chun pun dibawa ke rumah sakit lalu setelah tersadar ternyata Yi sudah berada di sampingnya Ko Chun disini terlihat kebingungan dan bertanya kepada Yi apa yang sudah terjadi karena disini Ko Chun berkata bahwa hal terakhir yang dia ingat adalah saat dia berada di dalam kereta dan diserkap oleh anak buah Nam Ko Chun lalu tiba-tiba teringat dengan Janet dan menanyakannya kepada Yi namun Yi berbohong dan berpura-pura bahwa Janet telah dibunuh di villa oleh orang yang tidak diketahui setelahnya setelahnya tiba-tiba Michael datang ke rumah sakit Michael yang melihat Yi tentu saja langsung menyerangnya tapi Ko Chun disini yang tidak ingat dengan Michael membuatnya keheranan kenapa dia tiba-tiba menyerang Yi setelahnya polisi yang tahu Michael telah menyelinap paksa ke rumah sakit akhirnya membawa paksa Michael dan mengusirnya keluar Michael yang tahu Ko Chun tidak mengingatnya lagi dan sudah melupakannya membuatnya sedih namun berpura-pura terlihat kuat di depan temannya keesokan harinya Yi terlihat sedang dipukuli oleh Nam karena dia tidak membunuh Ko Chun disini juga kita bisa melihat Tuan Chan orang yang dibicarakan Tuan Wang yang akan menjadi musuh berjudi Ko Chun nantinya Yi kemudian dengan tipu muslihatnya bilang ke Tuan Chan bahwa alasannya tidak membunuh Ko Chun adalah karena banyak orang yang bertaruh pada pertandingan mereka yang dimana akan menghasilkan banyak uang Yi lalu memberikan solusi pada Tuan Chan agar dia bisa menang yaitu sebuah kacamata khusus yang dapat melihat menembus kebalik kartu pertandingan pun akhirnya tiba antara Ko Chun melawan Tuan Chan pertandingan diadakan diatas kapal pesiar disini juga kita bisa melihat Michael yang menyamar sebagai pelayan di kapal pesiar itu Michael berusaha untuk memberitahu Ko Chun tentang Yi yang mencoba membunuhnya namun Ko Chun bilang bahwa jika ingin berbicara dia harus menunggunya sampai selesai bertanding setelah itu pertandingan antara Ko Chun melawan Raja Judy Singapura Tuan Chan akhirnya dimulai Tuan Nam disini yang memakai kacamata khusus terlihat percaya diri dan sempat mengalahkan Ko Chun Tuan Chan juga sangat yakin dan dengan entengnya mengikuti jumlah taruhan yang diberikan oleh Ko Chun lalu tibalah saat Ko Chun mempertarukan uang terakhirnya di pertandingan terakhir Ko Chun mulai sadar ada yang tidak beres karena musuhnya seperti tahu dengan kartu yang dimilikinya Ko Chun lalu menyembunyikan kartunya di bawah kartu yang lainnya agar Tuan Chan tidak bisa melihatnya Tuan Chan yang memiliki kartu bagus seakan tidak terlalu peduli dengan kartu yang dimiliki Ko Chun Ko Chun lalu memancing Tuan Nam untuk menaikan taruhannya Ko Chun disini menawarkan seluruh tabungannya yang berada di Bank Swiss Tuan Chan pun lalu setuju dengan tawaran itu setelah mereka sepakat dengan taruhannya Ko Chun akhirnya menyingkirkan kartu yang ada di atas kartunya Tuan Chan yang memiliki kacamata khusus pun senang karena dia bisa melihat kartu Ko Chun yang ternyata tidak sebagus kartu yang dia miliki Tuan Chan pun dengan sombong membuka kartu yang dia miliki dan setelah giliran Ko Chun membuka kartunya ternyata kartu yang dimiliki Ko Chun lebih bagus dari Tuan Chan Ko Chun lalu berkata bahwa kacamata yang dimiliki Tuan Chan sudah lah keinggalan zaman karena Ko Chun disini telah menggunakan versi yang lebih baru dari kacamata itu yang dimana sudah berbentuk lensa mata melihat hal itu membuat seluruh orang yang ada di ruangan itu pun terkejut Ko Chun lalu dengan gembira memeluki Yi dan berterima kasih banyak padanya karena telah menemaninya selama ini Nam yang tidak terima dengan hal itu lalu menuduh Yi berkhianat saat berpelukan ternyata Ko Chun diam-diam menyelinapkan pistol di tangan Yi Tuan Chan yang melihatnya lalu menembak Yi sampai tewas lalu saat Tuan Chan mengarahkan pistolnya ke arah Ko Chun dengan cepat Michael melempar tangan Tuan Chan yang membuat pistolnya terjatuh beberapa saat kemudian Dragon juga muncul dari balik pintu Ko Chun lalu terlihat ternyata dia memiliki rekaman dari Janet dia lalu bilang ke Tuan Chan bahwa dia akan masuk ke penjara karena telah membunuh orang tapi Tuan Chan bilang bahwa mereka berada di Laut Internasional sehingga hanya beberapa negara tertentu yang dapat menangkapnya namun ternyata Ko Chun disini telah memaksa kapten kapal agar kapalnya berlayar ke Hongkong di scene terakhir Tuan Wang merasa sangat berterima kasih kepada Ko Chun dan menanyakan Ko Chun imbalan apa yang dia minta dan Ko Chun berkata dia hanya meminta coklat sebagai imbalannya lalu Michael terlihat ingin menyapa Ko Chun tapi Ko Chun hanya tersenyum dan mengucapkan perpisahan beberapa hari kemudian saat Michael berada di rumah secara mengejutkan ternyata Ko Chun sudah berada disana bersama dengan neneknya dari sini kita tahu bahwa Ko Chun ternyata tidak kehilangan ingatannya dan saat di rumah sakit dia hanya berpura-pura tidak mengingat Michael karena itu sudah dia rencanakan Ko Chun lalu disini mengajak Michael untuk menjadi asistennya dan mengajaknya ke Las Vegas dan cerita pun selesai oke guys terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati